Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rina Tamrin, pertanyaannya demikian. Assalamualaikum dokter, kalau saya punya tekanan darah rendah, boleh nggak saya mengkonsumsi daun salam? Sebab saya juga punya asam urat juga. Nah, ini harus diwaspadai ya. Daun salam itu dapat berpotensi meningkatkan asam urat. Jadi harus hati-hati konsumsi daun salam. Meskipun memang secara empiris, beberapa orang mengaku bahwa nyeri-nyerinya akan berkurang oleh karena konsumsi daun salam. Tapi perlu diingat bahwa penggunaan yang berlebih daripada daun salam justru akan menyebabkan asam urat bisa naik. Pertanyaan berikutnya dari Aina Wati, kolesterol saya tinggi, tetapi tekanan darah saya rendah. Kalau saya konsumsi labu siam, apakah darah saya akan stabil? Ini pertanyaan yang menarik ya. Oke, kita tahu bahwa labu siam itu kandungan lemaknya rendah. Artinya cukup aman diberikan atau dikonsumsi pada orang-orang dengan kolesterol tinggi. Jadi boleh saja Anda mengkonsumsi labu siam. Tetapi terkait dengan tekanan darah yang rendah, kita harus hati-hati karena labu siam juga berpotensi bersifat diuretik atau menyebabkan pengeluaran kencing menjadi berlebihan. Kita khawatir bila konsumsi labu siam terus-menerus akan menyebabkan tekanan darah tadi akan tambah rendah. Seperti itu. Jadi harus hati-hati. Pertanyaan berikutnya dari Emilia Nurjana. Nah, kalau untuk anak usia 5 tahun, boleh tidak konsumsi akar-akar alang-alang dicampur gula batu. Terus kalau boleh dikonsumsi harusnya berapa kali dalam satu minggu. Oke, untuk anak-anak, kita sangat hati-hati memberikan berbagai macam obat atau suplemen atau jamu. Kami menganjurkan bahwa untuk anak-anak, jangan diberikan semacam tanaman seperti ini. Karena anak-anak respons terhadap obat herbal atau tanaman cenderung biasanya menyebabkan iritasi. Sehingga anak-anak justru malah menjadi mual atau muntah. Saya tidak menganjurkan anak-anak di bawah umur 10 tahun untuk mengkonsumsi suplementasi atau herbal secara tidak teratur. Seperti itu.